Oke sekarang kami sudah berada di kebun melonnya Pak Tony Ayo kita tinjau kebun melon Pak Tony ya Apakah sudah bisa dipanen atau belum ya Ayo kita tinjau Halo adek Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di kebun melonnya Pak Tony Kairil Ya ini adalah karya beliau Ini berapa rumpun semua Pak Tony Sini Pak Tony Lebih kurang 2.500 rumpun Lebih kurang 2.500 rumpun Satu rumpun berapa buah Ada yang satu ada yang dua Kebanyakan satu lah Kebanyakan satu ya Nah ini adalah kebun melon beliau Ini berapa hari lagi panen ini Sekitar satu minggu lagi panen Satu minggu lagi panen ya Oke Jadi gak bisa icip-icip lah hari ini ya Oke kita pilih nanti satu-satu Satu aja gak usah satu-satu Satu-satu itu banyak ya kan Satu aja gitu ya Nah ini berapa bulan baru panen ini Kalau dari mulai penanaman itu biasanya 65 hari 65 hari Selamat-lambatnya kadang-kadang 70 hari Nah kebanyakan kalau kita jual per kilonya berapa Dorong ke pedagang Kalau tenggulak kadang-kadang ngambil 7.000 Kadang ada yang lebih kan 7.000 sampai berapa Ada juga sampai 8.000an Ada yang 8.000an ya Kira-kira yang menguntungkan kan Alhamdulillah bisa lah Alhamdulillah Untuk cacai Bahasa kampung untuk cacai bore Sesuap nasi ya Untuk mencari sesuap nasi Oke demikian Teman-teman Kalau kita bisa lihat ini Pak Tony ini Ternyata usahanya bukan satu Bukan hanya kebunduren Tetapi beliau juga Hobi Hobi pertanian Tidak sia-sialah Kalau beliau ini adalah anggota KTNA Yang bisa menjadi motivasi buat masyarakat Ini kalau di belakang kita lagi nih Kita bisa lihat disini ya Itu kebun cabainya Ini semua kebun cabai ya Itu semuanya kebun cabai Semua Sampai kesana itu kebun cabai Yang belum ditanam rencananya apa nih? Ini jahe ini Ini sudah ada pembibit Nah ini adalah kebun jahe yang akan disiapkan Lahannya ini Kebetulan lahan yang disini Sudah juga ditanami oleh Ditanami dengan durian Durian tembaga Yang milik durian tembaganya ini Namanya Pak Budi Seorang Tenaga pengajar Guru Budi Kalau kemarin namanya Bapak Budi Ini Budi Sekarang si Budi sudah menjadi guru Ini Pak Budinya Oke Ini adalah bakal menjadi petani durian Di masa pensiun 112 pohon durian tembaga Insya Allah akan mengalahkan Pak Tony Pak Tony jual bibit terus ya Oke teman-teman mudah-mudahan video ini Perjalanan kami ini bisa memotivasi teman-teman Dimana saja berada Ya kebetulan ini merupakan Seorang petani yang sukses Adalah Pak Tony Kairil ya Sekarang Pak Kades Kita ini adalah Tukang habiskan aja lah ya Kita tukang panen aja Yang nanam durian baru Pak Tony Yang nanam melon Pak Tony Kita ini bintang panen Sebelum saya panen Pak Kades Sudah ngerti Mana melon yang masak Belum Belum Saya juga belum Karena saya bukan pakarnya melon Tapi Kalau saya jambu Kalau jambu itu kan ada bulu hidungnya Sementara ini gak ada bulu hidungnya Nah untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus Kita panggil Pak Tony Mana yang kira-kira yang sudah layak dipanen Ciri-cirinya Ciri-cirinya Pertama daunnya ini sudah menguning Di samping usianya memang sudah cukup Kemudian netnya ini sudah terbentuk dengan sempurna Oh gitu ya Jadi ada tiga ya Pertama daunnya sudah mulai menguning layu Tapi bukan karena sakit ya Bukan Umurnya sudah sampai Sudah sampai Kemudian Netnya sudah Terbentuk dengan sempurna Kalau ini belum ya Belum Belum Ini netnya sudah bagus Ketiga ada lagi Itulah yang biasa yang umum dipakai Yang terakhir saya buktikan Oke Saya gunting ya Oke Enak Siapa yang gak enak nih Tinggal metik-metik kebun orang aja ya Tapi ini bukan kebun orang Tapi kebun Pak Tony Kairil Ya Pak Kepala Desa tolong di belah sana Tadi Duren kan Soal belah-membelah Pak Kades lah orangnya Ya Pak Budi Tinggal nengok-nengok aja Ya Pak Ripin juga tinggal nengok-nengok aja Oke Oke teman-teman sekarang sudah sampai di meja pembelahan Coba Pak Kades Lakukan eksekusi pembelahan Di meja eksekusi Di meja eksekusi ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Tangan ya Tangan kajam Alhamdulillah Wow Luar biasa Keren Warnanya Ya Kemudian saya akan Wih Sudah niler saya Sebetulnya dua hari yang akan datang Untuk pincelannya diperam kan Ya Kalau baru dia lembut Oh gitu ya Kalau baru ini dia berderak gitu Wih mak tajam pisaunya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Obat tensi pak Sobat Tensi Yang jelas sobat haus dulu Kalau durin dia tak berhenti Kenapa pak Ripin Masih bisa diporong ya Ini diporong Masak Masak wajah Banyak Oke Aku ini pakai apa namanya Dibad jus Gak ada gula putih itu Gula putih Bismillahirrahmanirrahim Memang enak Memang enak ya Kalau Panen buah-buahan langsung Di pohon Itu rasanya Nikmat dan seger Kalau sudah sampai di pasar Dari sekian hari Dua kan hari Itu rasanya kan terasa Seperti layu Kalau ini memang garing lah Rasanya Orang biasa Pasti ada yang ngiler ya Tambah lagi Kita potongin Alas tangan ya Masih bisa diporong Dua-dua Dua-dua Sudah dia masak nih Sudah masak Iya Cuma dia kalau Supaya lembut kan Biarkan gak dua hari Dia kan Di rumah kan Saya akan coba Nanam melon Di tabu lampot Di dalam pot Jadi saya akan coba Nanam melon ini Nanti di dalam pot Mudah-mudahan Berhasil Dan teman-teman Di perkotaan Yang tidak mempunyai Lahan pekarangan Juga bisa menanam Bisa menanam melon-melon ini Di dalam pot juga Asal jangan menanam Duren dalam pot Itu paling hanya Untuk koleksi Tidak akan maksimal Beruntung kan Kalau saya datang Pak Budi bisa makan melon kan Karena kalau panennya Kan belum lagi ya Tanggal 17 katanya ya Tanggal 13 Tanggal 13 Katanya udah Mau panen ya Oke Melon Pak Tony Memang mantap Terima kasih ya Pak Tony ya Hari ini Saya sudah dijamu Dengan duriannya Saya juga membawa oleh-oleh Duriannya pulang Dan saya juga membawa melonnya pulang Mudah-mudahan Usaha Pak Tony Semakin menjadi Lancar Duriannya semakin banyak Buahnya Usaha melonnya berkembang Dan jangan putus sampai disini saja Karena sudah terbukti Merupakan Penggerak pertanian ini Seperti Pak Tony ini Sudah wajib Contoh Bahwa Lahan pertanian itu Nampaknya sedikit Tapi dapat menghasilkan Bermacam-macam Jenis usaha Seperti kita lihat tadi Ada cabai Ada melon Dan ada pula Kebunduhian disana Nah Seperti itu teman-teman ya Oke Mungkin saya Hanya itu Mengaku kita Pemucapkan terima kasih banyak Kepada Pak Tony Kepada Pak Ariefin ya Kepada Pak Budi Kemudahan Yang mau diberikan Keperakannya Dalam keberkahan ya Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.